Kehidupan Lesti Kejora masih terus menjadi bahan perbincangan publik. Lebih-lebih jika sudah mengenai hubungan rumah tangganya dengan Rizky Bilar. Soso Bilar sendiri sejak beberapa waktu lalu akhirnya muncul kembali dan menemui beberapa rekan artis usai terjerat dugaan kasus KDRT. Kekompakan Lesti dan Bilar makin terpampang nyata usai berbagai berita miring mengenai kondisi rumah tangga menghampiri. Keduanya seakan tampakian kompak buktikan bahwa kesetiaan mereka lebih dari segalanya. Namun belum lama ini beredar video Lesti dan Bilar saat live TikTok tunjukkan kesedihan. Mulanya keduanya saling tertawa sambil lemparkan candaan. Lalu Bilar menunjuk ke layar telepon seraya meminta diduga meminta Lesti untuk membaca komentar netizen. Lepas membacanya, raut wajah Lesti langsung berubah sedih dan memilih untuk memeluk Bilar. Sang suami dengan gercep membalas pelukan Lesti dengan ekspresi yang nyaris sama yakni isyaratkan kesedihan. Video yang dibagikan oleh sebuah akun di TikTok itu langsung ramai menuai beragam komentar netter. Semangat dan dukungan hujani keduanya agar tetap berdiri tegak di atas kaki sendiri meski masih ada yang nyinyir. Awalnya, Rizky Bilar bertanya ke Lesti kejora apakah ia termasuk suami yang pelit. Hal itu pun dibantah tegas Lesti. Emang aku pelit? Emang aku hitung-hitungan sama kamu sayang? Tanya Rizky Bilar, gak lah, jawan Lesti tegas. Tak berapa lama, Rizky Bilar menunjukkan diduga komentar yang muncul di notifikasi ponselnya kepada Lesti kejora. Lesti kejora langsung menunjukkan gestur tak percaya, hingga mengusap pipi sang suami kemudian berpelukan sambil menangis dengan Rizky Bilar. Ia pun menepuk-nepuk pundak sang suami. Yang sabar ya Papa Bi percayalah insya Allah akan ada pelangi setelah hujan, Tuhan tidak tidur, insya Allah akan ada cahaya berkat kesabaran dan keikhlasan, komen seorang netter. Ya Allah min air mataku jatuh melihat Bang Bey begitu sakitnya ya Bang tapi Kaimu tetap tersenyum semangat ya Bang, sahut yang lain. Gak tau kenapa tayangan ini udah empat kali gua tonton tapi masih aja ternyuh liatnya. Bukan fans keduanya, tapi mereka berhak atas kesempatan kedua, timpal lainnya. Buktikan pada dunia bahwa kalian bisa melewati rintangan sesulit apapun tetap saling menjaga, tambah yang lain. Selalu sabar dan jangan pernah lelah untuk berdoa yakinlah kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan percaya Allah tidak pernah tidur, seloroh lainnya. Setiap orang ujiannya beda-beda, tergentung kitanya bagaimana menyikapi, salut sama Lesti, dari ujian yang dihadapi ia mampu sabar dan memaafkan, imbuh netter yang lain lagi. Terima kasih.